Ini adalah review buku kedua Eating Clean Jadi kalau kamu menonton video ini tanpa menonton review Eating Clean buku yang pertama Sebaiknya kamu menonton dulu review buku Eating Clean yang pertama yang ada di sini Buku yang kedua ini covernya hijau Judulnya Panduan Mudah Eating Clean Aku belinya di Gramedia Kalau kamu mau beli online ada juga Atau bisa beli di Google Playbook Buku ini wajib dipunya Entah itu bentuk fisik atau yang soft copy Karena menurutku buku ini akan membantu banget untuk kita menerapkan Eating Clean Kalau ditanya mana yang lebih diprioritaskan apakah buku pertama atau buku kedua Aku menjawab buku kedua Jadi kalau kamu belum beli buku yang pertama selamat Karena di buku kedua ini juga banyak pembahas bahasan-bahasan yang sudah dibahas di buku pertama Kalau di buku kedua ini tetap ada testimoni di depannya Testimoninya ada dari Melati Dewi Jadi Melati Dewi ini menceritakan bagaimana perubahan baginya setelah menerapkan Eating Clean Beliau menceritakan bagaimana sih dukanya saat pertama menerapkan Eating Clean Jadi dia sulit menjauhi makanan-makanan yang bergula Terus dia juga harus menahan untuk tidak mengkonsumsi jajanan-jajanan yang biasa dia sukai dan biasa dia konsumsi Dan akhirnya setelah satu bulan menerapkan Eating Clean Berat badannya turun 3 kilo dan di bulan kedua sudah turun 10 kilo Dan setelah menerapkan Eating Clean justru beliau menjadi penggiat sayuran organik Dengan bekerja sama dengan petani yang ada di Bandung Lalu testimoni yang kedua ini dari Daniel Tumiwa Daniel Tumiwa ini adalah suami dari Inge penulis buku ini Yang menceritakan bagaimana dukanya dia sewaktu istrinya mengajak untuk menerapkan Eating Clean Jadi disini ada tips-tips bagaimana agar keluarga ini bisa menerapkan Eating Clean Lalu kenapa aku mewajibkan untuk punya buku ini Karena buku ini berisi cara menerapkan Eating Clean Hal-hal yang sering ditanyakan orang-orang yang menerapkan Eating Clean Contohnya bagaimana dengan pola makan Jadi pola makan di sini Eating menuliskan bahwa Eating menerapkan makan teratur 5 kali sehari Di mana sarapan itu jam 6 sampai jam 7 Setelah minum air putih hangat Lalu makan buah Eating juga melarang sarapan dengan makanan yang berat Contohnya nasi, sereal, bubur, lontong Justru sarapan itu dengan sesuatu yang ringan Kalau aku biasanya setelah bangun tidur minum air hangat Satu sinuk madu dan buahnya aku pilih kurma karena praktis Terus untuk camilan pagi ini jam 9 Yang dimakan adalah buah juga Disini ada contohnya bisa alpukat Terus bisa juga ubi kukus Bisa kacang-kacangan Lalu ada makan siang Makan siang ini jam 12 Disini yang dimakan adalah sedikit karbohidrat kompleks Protein Lalu juga ada sayuran Jadi misalnya nasi merah dengan ikan atau ayam panggang Dan sayurnya bisa tumis kangkung Jam 3 sore ini ada makan ringan alias camilan sore Ya sama seperti camilan pagi Lalu untuk makan malam ini antara jam 6 sampai jam 7 Yang dikonsumsi seperti makan siang Sedikit karbohidrat kompleks Terus protein dan sayuran Untuk yang ingin mengurangi berat badan Porsinya antara makan pagi, makan siang, dan makan malam Itu yang lebih banyak adalah makan pagi Terus makan siang sedang Sedangkan makan malam itu yang sedikit Kalau sekarang kan kebalik ya Jadi hampir sama makan pagi, makan siang, makan malam Sementara yang disarankan oleh Inga Ini makan malamnya paling sedikit Karena aktivitas di malam hari itu tidak terlalu berat Lalu terkait buah apa yang cocok untuk dipilih sebagai camilan pagi dan camilan sore Di buku ini juga dijelaskan Jadi penulis ini mengkategorikan buah menjadi tiga jenis Yang rendah fructose, yang sedang, sama yang tinggi Sementara kalau kita ingin membuat jus buah Itu lebih baik menggunakan buah yang rendah fructose Sementara buah itu dijelaskan lebih cocok dimakan dalam kondisi utuh Dipotong kecil-kecil sebagai camilan Buah yang rendah fructose atau rendah kandungan gulanya Adalah apukat, stroberi, pepaya, jambu, dan melon Kalau yang sedang itu nanas, kiwi, ceri, dan belimbing Sementara yang kandungan fructose tinggi Contohnya mangga, sawo, rambutan, pisang, anggur, pir, apel, dan leci Nah untuk mengatasi kecanduan gula Sewaktu pertama-pertama menerapkan eating clean Karena rasanya ingin makan yang manis-manis Bisa dengan makan buah Karena dengan memilih buah yang tepat Bisa mengurangi rasa kecanduan gula Lalu disini juga membahas tentang teknik masak Yang disarankan dalam eating clean Itu adalah panggang, kukus, dan tumis Lalu bagaimana cara memilih minyak Disini juga dijelaskan Jadi salah satu minyak yang disarankan adalah olive oil Jadi kalau aku sudah mulai menggunakan minyak zaitun Untuk orang harik telur Jadi tidak pakai margarin lagi Lalu disini juga dijelaskan bagaimana memilih lauk Jadi lauk ini lebih disarankan ikan dibandingkan daging Atau ayam gitu Di bagian-bagian akhir Ini ada tips-tips untuk anak kos Karena banyak teman-teman yang bilang ke aku Aku tidak bisa menerapkan eating clean Karena aku anak kos Jadi tidak bisa masak sendiri Kebanyakan beli Gimana tipsnya disini ada Terus ada juga tips untuk pekerja Yang lebih banyak beli makanan di tempat kerja Terus juga bagaimana tips-tips untuk anak yang sekolah Terus bagaimana tips saat bepergian Jadi kalau pergi kan kita seringnya beli makanan di jalan Tidak masak sendiri Jadi buku ini sepertinya merupakan jawaban Dari pertanyaan-pertanyaan mengenai eating clean Yang sering ditujukan ke ingat Terus bagaimana tips makan saat kuasa Terus juga bagaimana tips saat lebaran Jadi kan kalau lebaran itu Kan sering makan opor Unjung-unjung gitu kan Makan kuih lebaran Itu bagaimana tips bagi orang yang menerapkan eating clean Di bagian akhir Ini ada resep-resep Eating clean Jadi ini ada ayam ungkep panggang Terus juga ada ayam kokus Terus ayam goreng Tapi pakai oven Kenapa aku menyarankan untuk punya buku ini Karena buku ini lebih tentang praktisnya Lebih tentang penerapannya Jadi bisa diterapkan dalam kondisi di rumah aja Dimana pasangan dan anak-anak lebih banyak di rumah Dan jarang mengkonsumsi makanan dari luar Ini bisa menjadi momentum yang tepat Untuk menerapkan eating clean di keluarga Oke sekian terungguk review kali ini Semoga bermanfaat untuk kamu yang sedang di rumah aja Semoga bisa menjadi inspirasi untuk menerapkan eating clean Bagi keluarga Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah